Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel selamat datang di channel youtube rumah kesehatan video kali ini kita akan membahas mengenai informasi terbaru untuk ngomongan di rumah sakit 3HC ya teman-teman semua dan untuk rumah sakit ini ada di daerah Soho jadi teman-teman yang nyari di daerah Jawa ini bisa coba untuk mendaftar disini karena sudah membutuhkan lawangan yang lumayan banyak jadi teman-teman yang baru lulus ataupun yang sedang mencari ini bisa coba untuk mendaftar ya untuk mengetahui informasi lengkapnya mari kita simak video ini seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini kemudian nyalakan notifikasinya serta jangan lupa untuk share ke teman-temannya kelihatan informasi yang kita berikan ini bermanfaat teman-teman semua oke kita akan lanjut ke informasi selanjutnya untuk mengomongan di rumah sakit 3HC nah untuk lawangannya sendiri ini teman-teman bisa cari instagram dari rumah sakit 3HC untuk instagramnya adalah rs3hc surakarta ya ini adalah alamat instagram resminya rs3hc surakarta dengan 10.000 pengiput teman-teman semua dan ini ada di surakarta kalau teman-teman mau menanyakan informasi lokasinya ya dan untuk lawangannya sendiri ini teman-teman bisa scroll ke bawah ini yang paling bawah ini ya sudah di post sekitar 6 hari yang lalu ya teman-teman semua tapi ini masih dibuka ya nah kita akan bahas untuk lawangannya sekitar ini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh enam ya tapi disini banyak sekali ada lawangannya kita akan bahas ke satu persatu ya teman-teman semua disini sebenarnya untuk lawangannya ini ada beberapa jadi tapi di pendaftarannya ini ada lapanan lebih ya untuk lawangannya kita lihat dulu di instagram untuk lawangannya ini ada tiga info lawang di halaman pertama ini ada perawat bedah anestesi perawat umum untuk perawat bedah ini pendidikan minimal didik keperawatan diutamakan laki-laki ini kodenya jangan sampai lupa kemudian memiliki satu yukat pelatihan bedah memiliki secara yang berlaku dan lainnya sama ya teman-teman semua yang membedakan cuma memiliki satu yukat pelatihannya ya kalau anestesi malah memiliki satu yukat pelatihan bedah ini ada anestesi bedah memiliki satu yukat pelatihan bedah dan untuk perawat umum ini hanya memiliki tentu BTCLS ya ini untuk pendidikan minimalnya yang perawat umum adalah professional ya kemudian untuk radiographer sendiri ini kode RAD pendidikan minimal didik radiologi memiliki seri yang masih berlaku judul terlipi dan disiplin kemudian ada bidan juga pendidikan D3 bidanan minimal ditambahkan sudah berpengalaman unikasi yang masih berlaku kemudian selanjutnya pengolahan makanan ini untuk pengolahan makanan ini minimal SMK data buka ya kemudian untuk periode pendaftarannya ini dari tanggal 4 sampai 20 Oktober 2023 untuk pendaftarannya teman-teman melalui link ini ya kita akan bahas nanti sebentar lagi dan untuk teman-teman juga bisa mengirimkan teman-teman langsung lamaran ke bagian EHRD RS3 Surakarta dengan mencatum kode pada unlock saya sarankan untuk mengirimkan email mengirimkan secara online agar mengirim biaya dan kita akan langsung masuk ke dalam link pendaftarannya teman-teman untuk pendaftaran di link sebenarnya banyak sekali lawan yang dibuka ini ya teman-teman ada farmasi juga disini ada terangkat teknik farmasian perawat bedah perawat anestesi radiografer bidan nampotekar rumah sakit kemudian nampotekar bidang industri perawat umum satpam fisioterapi dan pengolahan makanan ya untuk mengiri pengisian ini yang pertama adalah nama lengkap kemudian nama alamat tempat tinggal nomor whatsapp ini yang jangan sampai salah kemudian tempat tanggal lahir kemudian jenis kelamin pendidikan terakhir silahkan nomor isi nama sekolah terakhir kemudian jurusan IPK kemudian status perkawinan kemudian yang terakhir ini teman-teman harus mengupload berkaitan teman-teman semua untuk pertama ada surat lamaran dan CV ini digabung menjadi satu pdf ini wajib diisi kemudian terakhirnya adalah upload ijazah dan transfer nilai ini dijadikan pdf ini wajib diisi dan untuk str untuk nakes ini tidak perlu diisi jika teman-teman non nakes tidak ada bintang seperti ini jadi wajib diisi kemudian teman-teman selanjutnya adalah teliti terlebih dahulu dari awal sampai akhir di sini jika sudah benar teman-teman tinggal kirim melalui tombol kirim di sini mudah teman-teman cara daftar di rumah sakit terihasi silahkan teman-teman yang berminat untuk mendaftar di rumah sakit ini silahkan langsung aja mendaftar melalui link ataupun pengiriman secara langsung ya teman-teman semua tapi saya sarankan untuk pengiriman secara ini ya secara elektronik atau secara email ataupun sejenisnya agar minimkan biaya teman-teman semua ya ini untuk rumah sakit terihasi lagi sekali lagi ini ada di Surakarta jadi teman-teman yang mau daftar cari dulu untuk rumah sakit seperti apa baru mendaftar ya mungkin cukup segit saja untuk informasi singkat kali ini semoga informasi kali ini bermanfaat dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel ini nyalakan notifikasinya serta jangan lupa share dengan teman-temannya kali ini informasi yang kita berikan ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya see you next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati